Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak pada kesempatan video kali ini Bapak ingin melanjutkan video pembahasan ya tata nama al-kana al-kena dan al-kuna tata nama hidrokarbon yang sudah kalian tanyakan pada sesi sebelumnya Nah silakan pada video sebelumnya Bapak sudah menjawab pertanyaan dari Ananda Feran kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh Ananda Mirna Shahni langsung saja kita ke pembahasan soal Ananda Mirna Shahni dari kelas 11c menanyakan tata nama senyawa al-kuna Bagaimanakah cara memberi nama rumus struktur al-kuna berikutnya ini yang ditanyakan rumus strukturnya kita langsung ke pembahasan ya di sini akan muncul ada 1234 ya ada empat opsi empat opsi dengan jumlah cabang yang yang berbeda opsi pertama dengan cabang isopropil ada dua isopropil ya kemudian cabang opsi kedua dan ketiga ini dengan tiga cabang metil ethyl dan isopropil ya ini juga sama hanya berbeda penomoran dari sebelah kiri dan kanan kemudian opsi keempat ini ada empat cabang ada ethyl metil ya ethyl dan metil jadi ethylnya dua metilnya dua selanjutnya manakah yang paling tepat kita bahas dari opsi pertama sebelum ke opsi pertama kita perhatikan dulu prioritas penamaan pada al-kuna rantai utama adalah rantai C terpanjang yang melalui rangkap tiga kemudian memulai penomoran ya ya memulai penomoran disini dari C rangkap tiga dengan nomor terkecil ya atom karbonnya tidak dilalui rangka rantai utama disebut gugus al-kil kemudian kerangka lurutan penamaan pada al-kuna dimulai dari nomor al-kil kemudian nama al-kil nomor rangkap tiga dan nama rantai utama pada al-kuna nama rantai utama pada al-kuna diakhiri dengan akhiran una selanjutnya kita langsung ke soal pembahasan opsi satu ya di opsi satu ini pilihan jawabannya adalah ini ya yang pertama dan kedua ini sama-sama namanya 36 di isopropil 4 optuna oke kita cek pembahasannya ya jadi untuk opsi pertama ini kita ambil posisinya dengan C terpanjang ternyata 8 ya C terpanjang ternyata 8 dan menghasilkan disini ada dua jenis cabang ya ada jumlah cabangnya ada dua jadi C yang diambil disini ada C yang diambil disini ada 8 rantai karbon sebagai rantai utama kemudian melalui rangkap di nomor 4 dan 5 ya kemudian di sebelah kanan juga sama melalui rangkap di nomor 4 dan 5 sehingga namanya sama ya kemudian di nomor 3 dan nomor 6 juga ada isopropil begitu pun di gambar sebelah kanan di nomor 3 dan nomor 6 ada isopropil sehingga dua struktur ini memiliki namanya sama ya namanya 36 di isopropil 4 optuna selanjutnya kita ke opsi dua dulu di opsi dua juga sama jumlah rantai utama ada 8 ya kemudian perbedaannya kalau tadi melalui ini rantai ke setelah C5 C6 C7 dan 8 nya ada di bawah ini C7 dan 8 nya ada di atas sehingga memungkinkan terjadinya dua cabang baru ya ada satu cabang baru jadi ada metil dan ethyl yang tadinya isopropil ini isopropil jadinya metil dan ethyl gitu kemudian disini sama strukturnya sama seperti ini hanya saja penomorannya dimulai dari kanan nomor 1 2 3 4 dan seterusnya kita lanjut ke opsi keempat opsi keempat ini kita mulai dari bawah kemudian ke atas ke kanan atasnya dari kiri bawah ke kanan atas ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sama ya semuanya rantai utamanya 8 dengan gugus utamanya optuna nah manakah yang paling benar kita cek dari opsi pertama ya opsi pertama menghasilkan dua jenis cabang ya meskipun ini sejenis ya isopropil semua tapi jumlah cabangnya hanya ada dua sehingga namanya 36 di isopropil 4 optuna dalam kondisi yang demikian eh dengan nomor rangkap yang sama di nomor empat ya di gambar sebelah kiri empat di gambar sebelah kanan empat kemudian di sini di opsi dua juga empat di opsi tiga empat di opsi empat juga karbon rangkapnya di nomor empat sehingga kita harus memilih manakah ya paling mungkin ya yang paling mungkin yang tidak ada di sini adalah kita ambil dengan cabang terbanyak jadi ini hanya dua ya kemudian kita simbolkan ini jawaban yang kurang tepat ya kemudian ini untuk yang ini hanya ada tiga metil etil dan isopropil penamaannya melihat dari kiri ya jadi di nomor kiri kemudian urutannya berdasarkan abjad etil dulu kemudian isopropil baru metil kemudian di nomor empat ada obduna sebelah kanan di opsi tiga dari kanan 12 di nomor dua sudah bercabang jadi di nomor dua sudah bercabang metil ya di nomor tiga ada etil di nomor enam ada isopropil sedangkan di gambar nomor opsi dua ini di nomor tiga baru bercabang jadi kalau dipilih antara opsi dua dan opsi tiga maka opsi tiga lebih tepat ya tapi di sini opsi dua kita hapus dulu ya opsi tiga kita menunggu opsi empat Hai nanti opsi empat ternyata ada 1234 ada empat jenis cabang ya jadi ada empat cabang jumlahnya sedangkan di sini ada tiga cabang sehingga yang paling dimungkinkan dengan jumlah rantai C yang sama-sama delapan ya kita ambil dengan cabang jumlahnya yang banyak jadi kita ambil di opsi nomor empat nah di opsi nomor 4 123 sudah bercabang etil di nomor dua bercabang metil dari sini pun sama ya 12 metil tiga etil sehingga kita bisa ambil mau dari bawah ke kanan atas atau dari kanan atas ke bawah ini sama namanya ya jadi kita bisa ambil dengan dua struktur ini dengan nama yang sama yaitu kita abjad e dulu etilnya ada di nomor tiga dan nomor enam kemudian metilnya ada di nomor dua dan nomor tujuh jadi 36 di etil 27 di metil 4 oktuna jadi ini jawabannya benar ya jadi mudah-mudahan jelas ya sampai bertemu di video pembahasan yang ketiga yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh Hai Ananda Hansa ya pada video yang ketiga nanti akan dibahas pertanyaan yang ditanyakan oleh Hansa kita salin dulu ya semoga pertemuan semoga video kali ini dapat menjelaskan dari apa yang ditanyakan oleh Ananda Mirna Syahni ya terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga penjelasan tadi cukup untuk menjawab pertanyaan dari Mirna Syahni semoga penjelasan singkat tadi cukup untuk menjelaskan tata nama yang ditanyakan oleh Ananda Mirna Syahni dari kelas 11 C sampai berjumpa di video berikutnya semoga bermanfaat salam guru pembelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati